Bagaimana pengorbanan amistah kita yang pertama, Pak Zulfakar? Beliau bilang, mau takasa agama, ada yang melahirkan di keluarganya, mau melahirkan, pas waktu takasa, ya moncerot, moncerot aja, saya mau berangkat aja terus, moncerot dah, keluarganya sendiri, tidak perlu kita berhenti takasa karena menunggu istri kita mau melahirkan, siapa yang saat kita salah? Ya moncerot, moncerot aja, itu cerita Pak Muslim, tapi musawarah, musawarah nanti, nanti malah timbul kita, tapi itu membuktikan bagaimana kita harus menyiapkan diri kita Wanita-wanita kalau sudah paham, mereka dorong suaminya mereka berangkat Jadi yang dibuktikan Allah Ta'ala, penting sekali Dalam dakwah ini, kata masyarakat kita, empat perkara yang perlu kita perhatikan, supaya sampai ke sasaran Sasarannya apa, Pak? Agama sempurna, aswab hidayah Jadi sasaran kita, tujuan kita, target kita yang ujung ini, bagaimana agama bisa sempurna dalam diri kita, dan kita dijadikan aswab hidayah seluruh manusia Hanya orang bisa mengamalkan agama, jadi aswab hidayah Pertama, dalam kerja kita ini selalu harus ikut arahan Apa itu maksudnya arahan? Suhbah dengan masyarakat Selalu bertanya kepada masyarakat Dan dalam pengawasan masyarakat, itu nomor fakta Jadi dalam dakwah ini kita gak boleh hanya fikir-fikir sendiri aja Selalu tanya kepada para masyarakat Selalu suhbah kepada masyarakat Selalu dalam pengawasan masyarakat Yang kedua Setelah suhbah Dengan suhbah ini kan kita dapat arahan Maka arahan ini kita kerjakan dengan pengorbanan Jadi yang kedua dengan pengorbanan Apa? Ingredient Ingredient itu apa masyarakat? Jadi tabli ini Dalaman yang paling penting dari tabli ini adalah pengorbanan Orang bodoh Pak Kalau korban-korban terus jadi pincar Orang pincar Kalau gak korban jadi bodoh Jadi pengorbanan Barang jadi pincar Siap sama pengorbanan Jadi yang kedua pengorban Yang ketiga Istiqamah Kalau berkorban tapi belan betul gak jadi juga Pengorbanan itu harus istiqamah Kalau gak istiqamah Nanti jadi mundur lagi Sehingga dikatakan dakwah ini seperti berenang Bergerak terus Kalau gak bergerak pasti jadi jatuh Tenggelam Mau di pinggir Mau di tengah Kalau berhenti bergerak pasti tenggelam Apa maksudnya? Mau orang lama Mau orang baru Kalau berhenti bergerak pasti tenggelam juga Istiqamah Pertama ikut arahan masyarakat Yang kedua Pak? Pengorbanan Yang ketiga istiqamah Yang keempat Astagfirullah Saya katakan dengan sepenuh hati Dengan sungguh-sungguh Nah kalau ini kita kerjakan terus Kerjakan terus Kerjakan terus Maka dua hasilnya Allah akan sempurna Kean agama kita Allah jadikan diri kita Asfabidaya Maka dalam tahun ini Masya Allah Setiap kita orang-orang lama Berniat 4 bulan di tahun ini Dimikian yang dimiliki Kampai jam 10 pas Mudah-mudahan Allah ta'ala Membangkitkan kerja masyarak Isra Indonesia Dan kita termasuk di dalamnya Selanjutkan dengan muzakarah Tentang Musyawarah Salakah Bulanan Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahyu aftakul kailin Wa al-lazina jahatuh fina lanahdiannahum subulana Wa inna Allah haza ma'al muhshimin Wa al-lazina jahatuh sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kulu umatiya kulu naljannata ila man abad Kila maya bayar Rasulullah Kala man ata'ani ta'ala njannah Wa man ata'ani faqat abad Ochama kala rasulullahi Sallallahu alaihi wa sallam Para alim ulama yang kami takzimi Yang kami muliakan Bapak-bapak dan saudara sekalian Yang dirahmatu oleh Allah SWT Allah SWT telah menetapkan bahwa kebahagiaan manusia Di dunia dan di akhirat Dalam agama yang sempurna Dikatakan agama sempurna Menikuti imanias, ibadat, mu'amawat, masyarakat, dan akhlas Dalam usaha ga'ah ini Diri kita dipandu oleh para masyarakat Bahwa untuk wujudnya agama sempurna Dengan kita belajar 6 sifat para sahabat Yakin atas kalimah La ilahidullah Muhammad Rasulullah Salat khusuk wal khudu Ilmu ma'adzikir Ikram wal muslimin Pasti huniyah Dan yang dalam Itu usaha da'wah Dan tabrik Amal da'wah Dan tabrik Bagaimana agar 6 sifat Ini kita dapatkan Kita miliki Maka mesti Djalankannya Atau ditempuh Dengan usaha Dijakan usaha nubuah Usaha kenabian Yang juga disebut Usaha atas Mesjid Yaitu apa Surah sekalian Empat amalan Amalan Yang merupakan Wujud nyata Daripada Bagiannya Kerja nubuah Dijalankan Yaitu amal da'wah Talim wa ta'lum Dikir ibadah Dan Hismat Surah sekalian Rahmatullahi wa ta'ala Subhanallah Para masa kita Membimbing kepada kita Mengarahkan kepada kita Bahwa untuk Menjalankan Usaha mesjid Sehingga mesjid Hidup 24 jam Sehingga Satu mesjid Mengambil takazah Keseluruh alam Maka Diawali Yaitu dengan Menghidupkan Lima amal makum Begitu urutannya Jadi Mesjid Bisa hidup 24 jam Hidup Empat amalan Da'wah Ta'lim wa ta'lum Dikir ibadah Hidmat Dan mesjid itu Mengambil takazah Jamah kuartu suruh dunia Di awalnya Dikir ibadah Serah sekalian Lima Amal Makum Serah sekalian Rahmatullahi wa ta'ala Kita sama-sama Kita rasakan Dalam kita Menjalankan Lima amal Makum ini Masih Ya Belum terbentuk Satu kerja Istimah Ingat Kesemangatan Di tengah-tengah Hidupan kita Yang sedang Bajar da'wah ini Belum Subhanallah Maka para masjid Berikan Bimbingan Kepada kita Agar kita Membuat Musyawarah Bulanan Halako Bimbingan 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 Yang kemarin Telah kita Rujukkan Bimbingan Tentang Pelaksanaan Untuk Musyawarah Bulanan Halako Jadi Dengan kata lain Musyawarah Bulanan Halako Kita Kita Punya Musyawarah Mingguan Ini kita Akan Mengatakan Musyawarah Bulanan Halako Boleh Dikatakan Kepentingannya Itu adalah Untuk Membangun Kerja Lima Amal Makomi Jadi Untuk Mengontrol Untuk Membangun Untuk Menggerakkan Raja Ini Gerak Dan Menggerakkan Secara Berterusan Sudah Sudah Alhamdulillah Setelah Dikutus Kuali Rewin Tidak Lama Kemudian Dihantar Jema Dari Penglor Dari Penglor Yang Mana Flunya Bergerak Di Jakarta Dan Memperagakan Mempraktekan Pelaksanaan Daripada Musyawarah Bulanan Halako Dan Pada Musyawarah Empat Bulan Yang Lalu Beliunya Itu Jemaah Amirnya Dan Juga Diantaranya Itu Jemaah Datang Disini Untuk Membazak Dengan Para Suruh Terusin Rahmat Allah Jadi Kalau Boleh Kita Ringkaskan Abindanya Itu Adalah Yang Pertama Absensi Karena Ini Tujuannya Adalah Bukan Perwakilan Halako Tetapi Setiap Daripada Karkun Pekerja Itu Hasir Jadi Nanti Perwakilan Mahalah Atakwa Mahalah Al-Hekla Berapa Orang Berapa Orang Sudah Jelas Itu Dihadirkan Semuanya Karena Lima Amal Mahkomi Kan Bukan Amal Perwakilan Tetapi Amalan Setiap Karkun Begitu Diantara Suruh Menyampaikan Pendapatnya Dilingatkan Bahwa Lima Amal Mahkomi Itu Bukan Amal Artinya Diwakili Oleh Satu Mesjid Tetapi Amalan Setiap Orang Pekerja Meskilah Mengerjakan Lima Mahkomi Suruh Suruh Jadi Sebelum Saya Menyampaikan Kelanjutan Tentang Akindanya Saya Ingat Beberapa Dila Kalau Kita Menjalankan Lima Amal Mahkomi Karena Perkara Lima Amal Mahkomi Ini kan Kita Belum Kita Anggap Sebagai Sesuatu Hal Yang Sangat Dasar Bahwa Itu Adalah Perintah Allah Dalam Al-Quran Perintah Allah Sunnah Kita Kita Mendapatkan Pendapatkan Pendapatan Akan Akan Merubah Dalam Dalam Dengan dakwah, kebun aksi di masjid, Masya Allah, terasa betul itu. Betul ini suruh kalian? Kemudian suruh kalian rahmatin Allah SWT, berikutnya, setelah diangkat gerajatnya, maka wa insya Allah, kalau kita jalankan sampai satu tahapan, dari apa yang kita dengar dan targit-targit tentang kekuatan iman, kekuatan dakwah ini, yang akan mendatakan pertolongan Allah dan putra Tullah, tidak sedikit, hari ini, orang-orang yang tekun, rajin, dalam lima amal makum itu, Allah SWT, hantar ke seluruh penyuruh dunia. Kita lihat kemarin, jamah yang kepalu itu, dari taktisan juga dari itu mesjid. Ya kita kan, berkahnya, berkah dunia doa, para masyid kita, saya Ilias, dikasakan bahwa, para pendala zaman akhir, akan dihantar, ke seluruh penyuruh dunia, dengan asbab, dan tanpa asbudohir. Nah memang, asbudohir itu lima amal makum ini. Semangat terdika Allah. Juga, suruhkan rahmatu Allah SWT, dikatakan juga, akan menjadikan, dimudahkannya, cita ini, untuk datang ke Mekah. Karena para nabi, nabi, sepiasa orang jai, Allah SWT, hadirkan, dan kucurutnya, di Mekah, terus kemudian. untuk, catalah menjalankan hasi, menjalankan umroh, dengan kuasa Allah. Bahasa terus kalian, akan ada islah, akan diangkat derajatnya, metafakut amal itu kan, yang pertama ditanya, lima amal makuminya kan begitu. akan dimudahkan, untuk kita ke Mekah, bahkan, diantara teman suruh mengatakan, baiklah kalau kita ini, Allah mudahkan, mudah-mudahan, kalau kita ke India, ke Pakistan, ke ITB, tiga tahun sekali, semoga Allah mudahkan, setidaknya, lima tahun sekali, datang ke Mekah, terus kalian. Dan kita juga, rangkanya ke Medina, untuk kita berkaru jari, dihadapan Rasulullah, s.a.w. atas amal makum kita, terus kalian. soan kepada Bira Nabi. Semoga Allah mudahkan. Dan dakwah ini, termasuk lima amal maka, akan menjadikan, kusratullah, nusratullah akan bersama kita. ini, katakanlah, setidaknya kita tangkap perkara ini, menjadi modal kita, orang-orang yang awam nanti, di, akhirnya berikutnya, tentang target, ya, mudah-mudahan ingat itu. seterusnya, saya lanjutkan lagi, untuk adil yang pertama, absensi, bagaimana, berpikir, daripada, orang-orang tua, yang dihalakoh itu, menghadirkan, semua, para pekerja, sejak aprakar pun, ya, sejak awal, sudah dipikirkan, setidaknya itu, setidaknya, ini, satu minggu sebelumnya itu, dimatangkan betul, untuk, penyamkan iklan, kepada teman-teman. sebab pelaksanaan kita ini kan, bisa dilaksanakan, dengan membesarkan, salah satu, musyarah pekanan kita, misalnya, kalau kita, di jawat tengah, malam rebuh, misalnya, di beberapa tempat, kebanyakan begitu, kemudian, rebuh keempat, dibesarkan begitu, maka, malam rebuh, selasa malam yang ketiga itu, salah satu adendanya itu adalah, untuk menghubungi, para karbon, mahalah-mahalah, untuk saya hadir, jolali-jolali, jangan lupa, tidak banyak, seorang teman suruh itu, kalau kita elan, ringkat saja, katakanlah, kita datang, ya sudah, silaturahim, tidak perlu harus medan dulu, di rumah yang kita kunjungi, baik, kalian ingatkan, insyaAllah, besok, minggu depan, kita musyarah pun, dibesarkan. bisa juga dilaksanakan dengan memilih hari yang lain, juga bisa, sesuai dengan, kesepakatan, daripada teman-teman di halakoh itu, ya, pengalaman dari beberapa tempat yang berasa kunjungi, di munsor halakoh, ada yang pernah, 60 orang, ada juga yang pernah, 24 orang, 1 ke 3, 40 orang, turun lagi 30 orang, misalnya begitu, artinya ini, di lapangan tadi itu, artinya kalau kita musyarah, ingguan kan cuma, 10 orang, 12 orang, bisa diikut itu, seru-seru ini di sini, insyaAllah, untuk agenda pertama, absensi, nah, ditanyakan perwakilan, mahalah-mahalah itu, yang, 5 amal sempurna, ataupun, yang terdiri dari beberapa, katalah kargon, kalau kita melihat, peta Indonesia ini kan, yang namanya mahalah itu, masjid, itu dari, satu masjid, yang satu kargon, ada juga, yang pernah saya lihat, macam di Medura itu, satu masjid, 40 kargon, 4 bulan, 40 harinya, ada 40 orang itu, mungkin juga, ini macam Palu, atau mungkin macam, MTV Mataram, juga itu termasuk, istilahnya, yang masjid-masjidnya, banyak kargonnya itu, tetapi, kita tidak menutup mata, bahwa ada, masjid-masjid itu, yang kargonnya cuma, satu orang, dan lemah lagi, Allah, ini yang pertama, yaitu bagaimana, kita, menghadirkan, daripada, teman-teman, salah si absensi, Masya Allah, 62 orang yang datang, Masya Allah, misalnya, dua masjid, lima mal sempurna, misalnya, tiga masjid, gabungan, misalnya, lumayan, kita harus disyukuri gitu, kita dengar kemarin, kan, begitu kita bersyukur, dengan apa saja, yang telah, kita, jalankan, nikmat dari Allah, subhanahu wa ta'ala, kemudian, selesai, rahmat Allah, subhanahu wa ta'ala, masing-masing kita, kita sepakati aja, cara pelaksanaannya, cuma ini kan, saya karhuzari, di beberapa tempat, yang pernah saya datangi, ada yang, kegatangan pertama, dan kegatangan kedua, yang keduanya adalah, ditarget, ya, ringkas saja, ringkas padat, 15 menit, 20 menit, misalnya, ya, berhubungan dengan, seperti dengan lima amal komunitas, di amal masjid, dan mengarah kepada itu, katalah fadilah-fadilahnya, tentang, penting kita kerja, kita usaha, kita amal, begitulah, ini kan kita memang, mau bergerak ya, termasuk, ya, tapi itu kaitnya dengan, lima amal makum itu, lebih fokus lagi, daripada dua setengah jam, tiga hari, kita target, seuruhnya, rahmatullah wa ta'ala, ini, hal yang penting, tolong perhatikan, pentarget, dan juga, penasehat, ini kalau kita, katakanlah, meminta, atau, berdasarkan ke kita, mudah karoh dari tamu, dari vendor itu, itu, seseorang yang, dalam hal usah jati, kerisonya tinggi gitu, jadi, yang orang betul-betul, punya kerisauan, bagaimana, lima amal makam, maju, jati maju, yang berkantara gitu, kemarin, itu, itu, mengatakan, kalau, kami, di India itu, ya, masjidnya sedikit, karbonnya banyak, sehingga, untuk mendapatkan, pentarget, penasehat, dari satu masjid, itu tidak, 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 orang-orang lama, yang sudah, berapa kelimpat bulan, penegeri jauh, dan sebagainya, tapi, kalau tempat kita, itu, mengandalkan orang kalakwah, itu, masih sangat, istilahnya, ya, kurang bisa menggerakkan, gitu loh, nah, maka ini, termasuk, dipikirkan oleh orang markas, ya, ini, ya, katalah, ini satu tak aja, untuk awalnya, yang namanya kita mengawali, harus tambah masalah, tambah korban, orang-orang markas, atau orang-orang halakwah, yang menasib, untuk bisa memberikan, nasihat, dan pentarget, bisa dipahami, berkaitan ke Allah, kan, karena, kalau di antara kita ini, kan, ya, 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 segitulah, nah, maka, penting juga, mungkin teman-teman halakwah, yang lain, mendampingi, untuk belajar, gak apa-apa, artinya, kita memberikan perhatian, bahwa, untuk pelaksanaan, musyawarat, halakwah itu, dikawal dari markas, minggu depan, mana ini yang akan ada, musuh warbunah halakwah, siapa yang akan datang di sana, tiga orang, empat orang misalnya, diputus orang markas, dimana, orang-orang itu, teman-teman kita, para penudab, yang punya kristen yang tinggi, yang dakwah, yang memberikan kemajuan, kemajuan, insya Allah sudah cuman, ini untuk yang, memberikan target, ataupun nanti, nasihat, kebenaran, surah yang rahmatullahi wa s.w.t, kita dengarkan, masyarakat yang belum juga ini kan, melaksanakan, ada juga yang sudah dua kali, suruh-suruh, Mata Allah ini kan, kita masih, istilahnya, teman-teman kita kan masih, istilahnya, yang namanya, pertama kan perlu di bimbing, jadi waktu, kami melakukan pertama kali itu, kan ada lembaran, itu lembaran, isikan, ya walaupun tidak harus, katalah format permanen, walaupun kita gak ada, tulis tangan juga gak apa-apa gitu, itu kan mengisi, 17 isian, 17 isian, kalau yang 7, insya Allah kita sudah keluar kepala, karena yang 7 itu, adalah 5 amal, makomi, hanya di situ, taklim 2, kolom, jauhlah 2, 2 kolom 7, nah disitu kan ada, ini yang termasuk, hal yang akan merangsang, atau menjadikan, penggerak pikir kita, dan usaha itu kan, disitu ada isian, pertama, orang yang keluar 3 hari, jadi, setiap daripada, gemah 3 hari, yang dikeluarkan, dari halakah disitu itu, ditempat, halakah yang, bersangkutan, meskilah diusahakan, setiap gemah 3 hari, ada orang barunya, dan ini dikatakan, tanda usaha bergerak itu ya, ada takil orang baru, dan juga tarjah, bagi orang-orang lama, kita ini kan, kalau dalam mutaterah, Alhamdulillah, semoga bisa, 4 orang, 5 orang, katanya, kemarin diantara suruh, yang jumpa, orang lama, ataupun, katalah penunggat, yang biasa, mendambar masai, setiap gemah, 7 hari kita, ada 1 orang barunya, sudah Alhamdulillah itu, jadi, kalian lihat, ini target kita, setidak-tidaknya, setiap bulan, sekurangnya ada, nah itu diisi, target-targetkan, tata kelah, ya 3 atau 5, ya kita bisa menarjengkan, kalau kita, secara hitungan, secara muda karo, kita, bagi masjid yang 5 amal itu kan, kalau kita muda karo, masjid yang 5 amal hidup itu kan, 2 orang lama, dijampingi, 1 orang baru, atau 2 itu kan, hitungannya itu, setiap hari, 2 rumah, selama 20 hari, kan 40 rumah, karena disitu, nanti juga ada, 1 kolom, yaitu, kunjungan rumah, dalam 1 bulan, surat kalian, itu juga, masya Allah, memandu banget, surat kalian, itu kalau, yang sudah hidup 5 amal itu kan, setidaknya itu, ada 40 rumah, kalau kita, katalah, hari efektif, di 1 bulan itulah 20 hari, setiap hari, 2 rumah, kali 20, berapa sudah kalian, 40, nah kemudian, kita menawarkan, menawarkan, bahwa kita, setiap bulan, keluar 3 hari, peringkatnya, katanya, pengalaman orang, seles itu, katanya, seles verbal, waktu itu, yang berita, ini, karena, ketawa, yang kelingan mungkin dia, dia bilang, seles verbal, mengatakan, lagi, pengalaman, kalau, pengalaman saya, setiap menawarkan, ke calon, pembeli, 10 orang, 2 orang, tertarik, katanya, katanya, karena dengan, ya namanya, orang jualan kan, enggak ada, seorang jualan, seorang, seles menawarkan, dagangan, ngugum gora, payu kan, enggak ada, mesti, pengen laku, dengan, pikir, doa, harapan, ekspresi, begitu rupa, obatnya manjur, begitu lah, begitu manjur, langsung, keinginan pembeli, langsung, 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 itu, berarti kan, secara hitungan, teori itu kan, adalah, 8 orang, tertarik, tinggal, diusahakan berikutnya, ya katakan, kalau 5 amal itu ya, ditargetkan, 5 orang, misalnya, 6 orang, 7 orang, misalnya, untuk target, karena itu kan, ada kolomnya itu, dalam isian itu, ada, target, enggak, yang terakhir itu, kalau ini kan, saya ngomong yang pertama ini, yang kedua itu, realita, kenyataan, sekarang, ada juga, apa namanya, yang lalu kan, begitu, jadi, yang lalu, berapa orang, begitu, ya, begitu, ya, setidaknya, tadi itu, setidaknya itu, satu orang, tetapi kan, kenyataan kita, satu orang pun, kita kan, masih juga, masih, sering belum juga, kan, begitu, begitu, satu orang, baru, maaf, Allah, kita itu senang sekali, kali, ya, itu, jadi, akhirnya, yang, setelah, target, adalah, kargozari, bagi yang, akan mengamalkan, pertama kali, orang-orang, sekirmentasi, yang memahami, betul, tentang kerja, nah, dan ini, seorang bulanan, kan, memandu, itu, isian, ya, yang ditargetkan, dan nanti, bulan berikutnya, bulan, yang akan datang, kargozari, itu, kita tanyakan, dari isian-isian, yang ada itu, dari, satu mahalah, atau, dari gabungan, beberapa masjid, yang kerjasama, ditanya, dari yang ditargetkan, berapa, yang tercapai, nah, target, kan, begitu, hari ketat, akan diterus, apa namanya, yang lalu, itu, yang kedua, tinggal jalan, artinya, kalau yang kedua, ketiga, kan, kita sudah pengalaman pertama, artinya, mengisinya itu, sudah kita, sudah lebih berhana, sudah memahami, pertama itu, kan, mesti kita, memberikan perjelasan, dan juga, banyak yang tanya juga, yang itu, kertas format itu, kan, masih, ya, banyak usianya, yang orang-orang awan kita, tidak begitu memahami, perlu dipandung, selanjutnya, pengalaman, berapa, halakoy yang saya datang, ini, habis mahrif, artinya, luwes waktu, tidak harus, ya, artinya, kemudian, orang berkumpul, itu mahrif, kalau orang-orang kampung, begitu, mengantar orang kota, bisa jam lima, atau bagaimana, silahkan, monggo, 15 menit, menit, kargo jari, kargo jari, ada satu, musara bulan halakoh, yang, isak, selesai ada, ada juga yang, setelah isak, belum selesai juga, hari kita selesaikan, dari kargo jari, setiap mahalah, ya, atau, begitulah, pernoginya, dari mahal-mahala ada, dan juga, yang terjasamanya, dengan yang lain, sebelum saya lanjutkan, terus kirain rahmatullah ta'ala, ini juga ada, teman yang mengingatkan ke saya, ya namanya muda korah, ini kan, ini jadi, pulakan cari, bahan-bahan, ataupun, istilahnya, muda korah dia, jadi ada satu teman, mengingatkan, supaya, disitu kan ada, kolom pelajar itu, itu ada, tiga disitu, artinya disini, saya petunjuk, para masa itu, memberikan perhatian, usaha, atas anak-anak muda, pemuda itu, ya, karena kan, pemuda kita kan, masa depan, daripada Islam, generasi penerus, dan alibatil, bagaimana mereka, telah mengupayakan, agar, anak muda jauh, dari masjid, dan jemaah-jemaah, Pakistan yang datang, setelah kita taruhkan, juga demikian, beliau merusokan, banyak masjid, itu isinya orang tua, anak muda enggak ada, maka disitu, ada, ada, kolom, ya, untuk pelajar itu, tiga, jadi ini mohon perhatian, ini kan, jadi anak muda ini kan, akan berada, di siapa memberikan makanan, begitu, yaitu, bagaimana, pelajar itu ada, siswa, ada kolom, yang setiap bulan, istiqamah satu hari, track, dua hari, jadi kita, usaha juga, di samping, adanya, tatilan orang baru, juga adanya pelajar, siap, terusin soal, kemudian, disitu juga, pelajar-pelajar itu, yang dimana, mereka punya mahal, bersama kita, juga mereka, supaya juga, digerakkan, untuk, dua setengah jam, walaupun, waktunya setengah jam, itu, dua setengah jamnya, pelajar, mereka juga, disuahkan akan juga, untuk, supaya juga, hadir di musyawarah, bulanan, untuk ngikutin, jadi disini, memang, untuk kolom itu, yang memang, akan memandu kita itu, yaitu, adanya orang baru, kemudian, kunjungan, berapa rumah, dalam setiap bulannya, pelajar, keluar satu hari, dua hari, pelajar, ikut dua setengah jam, dengan setengah jam, kalau memungkinkan juga, adanya pelajar, yang hidup-hidup, seorang bulanan, artinya ini, Masya Allah, sejak kecil itu, sudah dibentuk pikirnya, risaunya, suruhnya, rahmatullah ta'ala, jadi tadi, saya ulang lagi, kalau di India, dikatakan, mesjidnya sedikit, kartunya banyak, nah, di tempat kita ini adalah, mesjidnya banyak, kartunya masih sedikit-sedikit, ini, termasuk ahwal, bagaimana, supaya setiap kartun itu, tersuatanakan, untuk kerja isi maknya, memikirkan, tentang, tahapan-tahapan, untuk menuju, lima amal makhluk, selesai, setelah kargo jaring, apakah, isi selesai, ataukah, setelah isi, karena waktu yang kita, untuk menjalankan, musawarah, bulan-alatuh, 3 jam, kurang lebihnya, maka diberikan, nasihat, kita ulangi lagi, di tempat kita ini, mesti, tidak bisa mengandalkan, kekuatan halakoh, untuk tahap awal sekarang ini, ini sepanjang laku di, seram laku, mesti harus dikawal, oleh orang-orang tua marka, walaupun katakanlah, walaupun setidaknya, tidak beriak setiap, bulan ya, ya per 2 bulan, katalah, silahkan masing-masing tempat, kondisinya berbeda-beda, tapi kalau dilepaskan, untuk saat sekarang mengawali, dengan, kondisi kita itu, tidak maksimal, artinya, jalan, hanya kargo jari, tapi tentang, mutu, daripada pelaksanaan, setelah bulan ya halak itu, kurang menggigit, terjadi, surah siang, berhormat Allah, kemudian, adalah, nasihat, nasihat, jadi, yang penting sekali, dalam nasihat ini, surah siang, yang kita kemarin dengar, dari jamaah dan lor itu, adalah, kita hargai, setiap apa yang telah ditake, dijalankan, diamalkan, oleh teman-teman kita, ihalako, jangan dipancung, jangan dikecilkan, walaupun kata-kata saat ini belum berhasil, mau katalah hasilnya, bahkan mungkin bisa diturun, misalnya bisa demikian, kita hargai mereka, bahwa, insya Allah, satu saat nanti, akan Allah wujudkan, keinginan kita, ini yang penting ini, jadi jangan sampai kita, mengecilkan, menyalakan, kita hargai, apalagi kita, sedang, memulai, merintih, ini satu poin, penting itu adalah, jangan sampai kita mengecilkan, merenekan, dan kita berikan harapan, dan dikembirakan, diberikan harapan, dan dikembirakan, bahwa satu saat nanti, semoga Allah akan memujudkan, apa yang kita harapkan, satu, kemudian, surfin rahmatya wa ta'ala, kemudian kita target, fadilah, fadilah, ya, katakanlah tentang amal, misalnya, misalnya, katakanlah, fadilah, 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 untuk orang yang keluar tiga hari, fadilah, seorang piroti, segala macam, fadilah, apa yang kita kan, setelah berarti, tahu kita kan keajaannya, mau nasibnya itu, apa target yang, yang, yang akan diberikan, untuk saya merahkan itu, bulan ke depan itu, ada peningkatan, target, 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 dan juga ini, jika ada teman-teman seorang menyampaikan, juga nasib di situ itu, ini penting juga, karena, yang namanya, kesatuan hati, bermula dari mahalah, terus hanya karkun, mohon maaf, dan mahal muamalah, mahasar akhlak juga dari muhalah, maka target-target yang terhubung, dengan, kata kesatuan hati, sudah disampaikan, misalkan ada kondisi demikian, ada karkun yang sembrono, dalam muamalah muasar akhlaknya, juga kita ingatkan, tentang daripada, ini masuk usaha, kemudian surah yang terhubung, baru doa, jadi, itulah surah yang terhubung, yaitu, agenda musyarah bulanan, absensi, kargu zari, eh target, kemudian, keduanya, kargu zari, kemudian, apa nama, nasihat, yang tadi saya sampaikan, kemudian, adalah doa, surah yang terhubung, hati Allah s.w.t, Allah s.w.t, jadi, ini kita kan sedang memulai, ya, dan, ada di beberapa tempat, di tempat kita ini, istilah tempat lain, sudah berkali-kali menjalankan, tapi, ada datu halakau, yang punya potensi, ini, gak terlalu menjalankan, dan ini, maka ini dikawal, dari, musara provinsi, ya, supaya, markas-markas, di wilayah provinsi itu, dipesankan, supaya memastikan, bahwa musara bulan halakau itu, adalah, dijalankan, dan, kemarin, di tempat kami, waktu awal-awal, juga belum, bangkit gergetnya itu, Alhamdulillah, saya hikmat di Jakarta, di sini, kami 150 halakau, di Jawa Tengah, di sini, Jakarta, 111, itu ada, ada musara, mingguan, pekanan, menanyakan tentang, musara halakau bulanan, langsung, saya kasih tahu teman-teman, Jawa Tengah, supaya, itu, ada asingga, pembahasan, di setiap, musara, pekanan markas, mingguan markas, menanyakan, yang belum, supaya, segera, apatakadahnya, yang akan menjalankan, juga begitu, dan, juga kemarin, kami juga, dalam musara provinsi, juga, mengulang dua kali, tiga kali, kami sampaikan, pertama, waktu di, penaraan, perudati, kepentingannya, waktu itu, belum ada, rumusan, tentang agendanya, kemudian, dua bulan berikutnya, di Budakarta, kita sampaikan lagi, perkara ini, kemudian, kemarin, di, menggelam, juga lagi, kita sampaikan lagi, kita berulang-ulang, perkara ini, ini kan, artinya, sangat, subhanallah ya, sangat, apa, membantu, untuk kita ini, sangat membantu, sekali, sangat membantu, sekali, karena ini kan, jahat ini, dalam, pembentukan, jamaah, salah satunya, itu kan, bagaimana, jamaah terbentuk, dari kekuatan, mahalah, dan halakos, sekarang ini, kecuali, mungkin jauh ya, atau bekal-bekal yang besar, tapi, untuk jamaah 4 bulan, 40 hari ini, ini kan, dengan kekuatan, halakos, bagaimana halakos ini, mengawal, muhalah, dan kita dengar, sekarang teman-teman kita, yang lain, suruhin rahmatullah, sudah ada, yang bisa 40 hari, jadi satu, mahalah, itu, suruhin rahmatullah, ini, dalam kita mengawali ini, saudara kita, Bapak Habib Khoirul, kan, disini selalu menanyakan, teman-teman kita dengar, bagaimana kerjasamanya, 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 ini kan, untuk, itu kan salah satu, jadi, saya pernah datang, di satu tempat, satu halakos, disitu itu, halakos itu, lima amal, makomi hidup itu, dua, dua muhalah, dua mesjid, terus, yang tiga itu, gabungan, kerjasama, ada yang dekat, tingkat bisa, itu kerjasama, ini, ada juga, yang tingkatnya, agak jauh, lima kilo, yang kerjasama, tingkat ketamatan, itu, ya, walaupun, kataklah, enggak maksimal, setelah dipasangkan, itu, walaupun, agak jauh, itu, kalau yang, kerjasama, per kampung, itu, di satu, itu, jalan, itu, sebabnya, kemarin kita dengar, kan, cuma, taklannya di tempat, kemudian, untuk pelaksanaan, lima, empat amal, yang lain, kan, istilahnya, ada yang diarahkan, di tempat karkun, yang penggerak, bagus, kemudian, juga sering, ada satu kondisi, yang tidak bisa, berjalan begitu, tolong perhatikan ini, jadi, untuk kebersamaan, amal, di mahalah-mahalah, masjid-masjid, yang kerjasama, itu, suruh, adalah kita serahkan, kesepakatan mereka, bagaimana, supaya bisa jalan, suruh, kalian, bisa dipaksa, kalian, jadi, jangan dipaksakan, dengan keputusan, malah orang melaku, malah tidak jalan, jadi, maka, di sini, untuk aturan, aturan kerjasama, itu, tidak ada aturan yang baku, tapi, yang penting, itu, adalah, musawarah, halakonya, bagaimana, dan arahan, daripada orang-orang, markas, bagaimana, yang penting, kamu melaku, insya Allah, suruh, suruh, ini, karena, mungkin, tingkat, kebersamanya, itu, perhari, berat, itu, tarik-tarik, kerjasama, dua masjid, yang, kurang lebih, tiga, itu, dua, setengah, jam, itu, ya, tidak bisa, perhari, ya, kita, alhamdulillah, Masya Allah, itu, nah, katanya, teman, suruh, juga, miniatan, kepada kita, yang namanya, tingkat kita itu, dari, mahalah, satu karkun, yang lemah, kan, begitu, sampai kepada yang tadi, dikatakan, satu masjid yang kuat, untuk karkun, yang lemah, ini kan, ya, begitu kondisinya, maka dikatakan, yang penting, mereka mau hadir, dengan segala kelemahannya, nah, kemudian, yang penting itu, tetap dalam suasana isminaknya, Insya Allah, nanti, secara bertahap-tahap, teman kita yang begitu, akan, tertarbiah, ya, jadi, yang penting, teman-teman kita yang masih, kebersamaannya, dengan segala kelemahan, ya, kebersama dengan segala, kelemahan, kita hargai, kita, tekankan, yang penting, ada selalu, hadir, katalah, selama lamarka, selama suara, halakoh, begitu, jadi, itu, jadi, jangan kita pancung, jangan kita salahkan, jangan kita remehkan, ini, tingkat kita, semikian ini, tingkat kita itu, semikian, jadi, itu kan, jadi, terus, semoga memberikan kepanan kepada kita, jadi, yang namanya, kebersamaan ini, kan, ini azaznya, azaz, kerjasama, ya, dikatakan, ini, suasana itu, akan bisa terbentuk, dengan kerjasama, dengan tahun, karena pada kenyataannya, kakun yang lemah, di target, sebenikan rupa, untuk, kata-kala, dua setengah jam, juga jalan betul, kan, begitu, itu, ya, harus dibatangi, harus, diadak, gitu, datanya kan, teman-teman kita itu, ada satu, katalah, kondisi, yang mereka itu, target itu, ya, tidak tergerak, ya, tergerak, tidak saja, tidak usah banyak dikara, ayo, mangkat, gitu saja, kita ambil, kita, yang penggerak, datang saja, ke rumah teman-teman kita, yang masih, lemah, kita ambiri, kita jemput, begitu, kita bonceng, kita angkut pakai mobil, lagi, kita datang, menunggu suara, gimana, suruh, insyaallah, selamat menikmati, selamat menikmati, jadi, selamat menikmati, Allah SWT, ini untuk kita di negeri kita Indonesia insyaallah kita niatkan ya untuk katakanlah dari muda parof kita ini yaitu bisa kita katakan simpulkan bahwa para penangja provinsi itu mesti memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan apa sepertinya musawarah bulanan alakoh di dalam setiap musawarah provinsi ini supaya perkara ini diakindakan ditanyakan kemudian berikutnya Rasulullah rahmatullah s.w.t adalah kepada para penangja orang-orang yang dikeluarkan di setiap markas kemudian Rasulullah rahmatullah s.w.t orang-orang alakoh ini katalah merujuk pada orang-orang markas supaya ini bisa berjalan dengan baik Rasulullah s.w.t jadi setiap di dalam dan ada satu istilah ya ada satu istilah kalau nisok itu kan untuk diri kita sendiri kalau takah zah itu adalah untuk memadukan kerja ini kan ada yang sepertiga masa ini termasuk ini bisa katakanlah bagiannya untuk di sini untuk katakanlah tambah masa untuk orang-orang tertentu ini untuk bisa hadir di halakoh-halakoh ini karena baik itu dua setengah jamnya atau bergerak katalah tiga dari luar nisok yang orang-orang penanggung jawab ini supaya diberikan perhatian karena salah satunya suruhkan rahmatullah s.w.t untuk menggerakkan daripada tempat kita yang lemah baik halakoh lemah ini untuk halakoh yang lemah ini kan mestilah dibantu oleh halakoh yang kuat juga ini juga memiliki catatan katanya ada halakoh yang belum bisa meluang jamah tiga hari ini kan menjadi pertanyaan besar ya sementara kita belum angkat kriterianya kalau idealnya kan yang namanya halakoh itu ideal ya mesti ada misal yang lima amal misalnya tapi pada kenyataannya beberapa halakoh yang saya datangin kemarin juga ada satu halakoh yang mereka mengeluarkan jemaah empat jemaah tapi belum ada diantara empat jemaah itu berasal dari lima amal makomi ya kita jujur saja ini kan jadi keadaan kita ini kan perlu kita target dan kita arahkan insyaallah bisa akan penjalan lebih detail lagi untuk bagaimana untuk mahasiswa tapi yang jelas bagi kita semua ini semuanya kita ini jadi salah satu fungsi atau manfaat dari sepertiga masa itu adalah bagaimana untuk memajukan kerja jadi kita tidak bisa hanya apalagi ini orang hasilnya orang yang pesalah orang yang penanggung jawab ini mesti harus katakanlah halakoh halakoh yang lemah tadi yang jamaah tiga harinya itu tidak ada itu kita kan ya sekarang kita belum akan memberikan kriteria memangannya kondisi yang sekarang begitu lah itu supaya halakoh yang lemah itu didatangi oleh siapa halakoh yang kuat masanya di tempat kami setelah kemarin kunjungan Mbak Musil Udin ke Jawa Tengah yang pasang kita fanatik di kabupaten masing-masing kemarin kita musawarah teman-teman Jawa Tengah itu untuk meningkatkan tanggung jawab setiap kabupaten dan halakoh yang setiap kabupaten itu dibagi menjadi tiga kelompok penanggung jawab yang lurus di Jawa Tengah ya untuk memudahkannya biar jumlahnya Songo wali Songo lah jadi Jogja Purworejo Purworejo mengayai sebelah kabupaten di wilayah barat timur barat selatan disana ada kota Cilacat namanya itu kotanya itu untuk kedurinya masih itu karena memang kota pelabuhan untuk barat tapi jawabannya itu lemah itu maka kemarin masjid masjid yang keliling disana salah satunya supaya itu Cilacat itu diperhatikan beberapa bulan sekali dihantar jemaah kesana untuk membangun halakoh disana sehingga halakohnya bertambah dan kuat nah terus di wilayah utara timur disitu daerah ulama utara timur itu ada rembang itu kan daerah MU itu kan itu rembang itu ada kecamatan yang namanya Lasem itu kalau di daerah lain kepengurusan itu tingkat kabupaten itu kalau di Lasem itu tingkatnya kecamatan sana karena daerahnya ulama jawa belum begitu hidup Lasem itu rembang selura berarti yang bertanggung jawab adalah daerah di tempat kami yang kuat seraget dan solo jantar jemaah terperterusan untuk membangun supaya halakohnya hidup disana karena disana halakohnya itu masih memperhatinkan jadi masih tingkatnya halakohnya itu tingkat kabupaten itu mohon maaf ini artinya ini pemeriksaan di negeri kita begitu pati depara kudus itu tingkat halakohnya itu masih tingkat kabupaten glura nah sementara untuk yang macam seragen satu kabupaten halakannya delapan belas atau rampuh ini daerahnya Pak Hirohani Pak Esenandar artinya pemetaannya begitu jadi daerah daerah yang halakoh kuat itu memikirkan bagaimana satu kabupaten yang halakohnya belum hidup bisa bisa kuat nah terus daerahnya Megelan Kemanggung ini Pak Haji Farid ini wilayah utara barat itu Semarang Pekalongan Pegal Berbes Batang ini seperti satu contoh saja yang saya jalankan maksudnya untuk membanding di wilayah Bapak sekalian jadi jangan panatik dulu tuh sebelum begitu pokoknya tempat saya urusan lio salahmu sekarang tidak sekarang kita itu wilayah kita insyaallah jadi begitu pemetaannya insyaallah kita nanti pulang kita mulai kita jalankan insyaallah kemudian suruh rahmat Allah juga ada ini untuk semua supaya kita semangat orang-orang tua kita para suruh ini telah katalah bersepakat menganjurkan supaya kelaksanaan musyawarah provinsi secara bertahap-tahap mulai kita jalankan setelah musyawarah ini kata lah yang lain memulai yang lain seberapa bisa dulu jalan untuk sempurnanya sempurnanya karena hanya mengundang orang-orang tertentu insyaallah ya jadi supaya itu diakindakan cukup ada teman oh ya jadi selesai ini kemudian juga untuk di dalam isian itu ada satu isian yaitu masturo seperti yang kita dengar tadi jadi juga untuk dimusora gula halaka itu kata dikarluzarikan juga supaya kata-kata standar daripada para karkun supaya istiqomah dalam dakwah ini juga diingatkan dan juga kata lagi bentuk gamaah ya tiga hari masturo dari satu halaka katalah disargetkan terhadap jamaah ya namanya kita semuanya bisa per tiga bulan sekali atau empat bulan sekali ini kita bisa menyertai jamaah tidak ada juga nama yang dimunculkan untuk supaya bisa istiqomah untuk warna masturo itu jadi artinya disiapkan sekian orang sekian pasang sekian pasang sehingga nanti waktu nanti usulkan di markas sudah terbentuk ini menjadi satu kesatuan apa namanya yang dipinggirkan secara terus-menerus jadi insyaallah itu ayah nah pun yang pun sudah lupa juga ini ini alhamdulillah sahabri masyaallah baik hati sama saya ini nah kemudian di musara itu diputuskan yang akan datang itu adalah tanggal berapa dan dimana jadi untuk tempat tidak mesti satu tempat satu tempat itu kondisinya bisa berbeda-beda ada yang mesti pindah begitu jadi insyaallah itu suruh yang berhasil Allah s.w.t apa yang kita muntakor kan ya jadi seluruh sementara saya tidak tahu di lapangan bagaimana tapi namanya kita sedang memulai secara bertahap-tahap katakanlah untuk masalah makanan itu jangan sampai memberatkan jadi mungkin ya sederhana tapi mengenyangkan begitu ya artinya bisa kira-kira sedia artinya setiap tempat itu berbeda-beda untuk tahap awal ini ya kalau tempat saya itu sementara ada makanan enaknya sedikit kolok-kolok karena ada pelajar juga di depan ekstrim atau apa jadi itu ada yang memang membezani yang begitu membaca keadaan begitu jadi saya kira untuk yang awal ini nanti kita evaluasi akan datang yang penting kira-kira itu istilahnya enggak macam pengalaman kita dulu apa namanya waktu zaman lama itu waktu lama itu kan kita ngundang musjur dan juga diingatkan jangan terjadikan juri tetap musyawarah itu kan gunanan jangan dialihkan lagi tapi ini begitu nasihatnya berorientasi ke makomi dan sifat itu yang dulu itu kan kita boleh ngundang orang tapi itu enggak ngasih makan akhirnya yang bisa sifatkan itu makroni dan air putih katanya teman kur kemampul kok katanya hanya kemambang saja ini jadi semudang orang itu itu artinya dikondisikan dulu untuk tahap awal ini yang penting itu tidak tidak ngapoi tidak menjadikan orang itu jadi kurang nyaman untuk bisa hadir nah itu karena berisah juga yang belum makan siang atau yang terlambat kira-kira yang makan malam tidak masih makan siang untuk orang-orang tertentu kalau makan malam cuma buah cukup yang orang berdiet rebus kuhu rebus siap begitu yaitulah artinya kondisinya untuk tahap awal yang penting tidak memberatkan tidak tawasus kepada yang begitu insyaallah ya itu insyaallah ya yang ada jamaah 3 hari disitu ya yang penting untuk sekarang ini kita disetakati dulu apa nanti yang akan datang kita jadi kita tidak diatur dengan satu aturan-aturan yang kita susah jadi ini namanya awal jadi yang penting silahkan jalan dulu nanti sambil itu juga kita sering bermudatar ada besok lagi ini saya hanya hanya benar besok 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 mengatakan insyaallah ya ya itu iya iya jadi kan diputus tadi kan petugas orangnya bisa berganti-ganti atau yang ada kemampuan begitulah jadi kalau orang-orang markas misalnya ya macam saya kemarin kan orang kunjungan itu ya waktu itu kan penanggap orang-orang faisalah saya bawa semua dan untuk pertama tugas saya borong itu yang pertama itu saya target saya kargo jari saya nasihat untuk yang pertama kali setelah kedua kali adalah kita orang lain setelah itu dilanjutkan Pak Basiur Pak Sukri ya berganti-ganti setelah orang-orang yang lain ini itu yang apa namanya yang mengawal untuk pendataan barang-barang biasanya sama-sama target satu orang target jadi satu orang kemudian apa namanya nasihat satu orang ada satu ketika ada ulama datang waktu itu simpatan satu doa jadi artinya begitu lah artinya kita apa yang katakanlah bisa itu dijalankan insyaallah jadi lihat keadaan itu begitu insyaallah oke insyaallah jalan dunia insyaallah jadi sementara belum membuka pertanyaan insyaallah subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdika asyadu ala ilantah saksiru kawa atubu la'id subhanallah subhanallah Terima kasih.